Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel Pada video kali ini kita akan membahas terkait calon wali kota Solo Dimana hari-hari ini beritanya bahwa Gibran Raka Buming Raka Putra Sulung dari Presiden Jokowi ini mencalonkan Dan sudah mendapat rekomendasi dari PDI Perjuangan Jadi PDI Perjuangan sudah merestui bahwa Gibran Raka Buming Raka Ini sebagai calon wali kota Solo Sekilas kalau kita melihat Gibran Raka Buming Raka teman-teman Seolah ini adalah sebuah sosok yang tiada tanding Siapa yang berani melawan Gibran Raka Buming Raka Karena pertama Gibran adalah putra dari Presiden Jokowi Presiden yang sekarang berkuasa di Indonesia Yang kedua Gibran ini melalui partai yang cukup besar Yaitu PDI Perjuangan Kemudian teman-teman Gibran juga didukung semua partai politik Kecuali BKS Jadi BKS ini tidak mendukung Gibran Tetapi mayoritas dari partai politik ini mendukung Gibran Dengan kekuatan yang penuh seperti itu Maka siapa berani yang melawan Gibran di pemilihan wali kota Solo Jadi ini yang menjadi perhitungan Jadi rumor yang beredar bahwa Gibran akan melawan bumbung kosong Atau akan melawan kotak kosong Karena tidak ada yang berani Tetapi teman-teman ini muncul sosok baru Yang berani melawan Gibran dalam pemilihan wali kota Solo Dia adalah Baju Bagio dan Suparjo Ini sosok yang luar biasa keberaniannya Padahal Baju juga melihat bahwa Gibran ini putra Presiden Gibran didukung partai besar PDI Perjuangan Dan Gibran didukung banyak partai politik Tetapi Baju berani menantang Gibran di pemilihan wali kota Solo Lalu apa modal dari Baju? Teman-teman Baju ternyata kalau kita lihat sosok yang sederhana Bagio ini adalah seorang penjahit Dan Suparjo adalah ketua RW Jadi sosok yang sederhana Kalau dibandingkan dengan Gibran Teramat jauh modal politik maupun modal finance Ini akan jauh berbeda Nah sosok Baju ini berani melawan Gibran Ternyata bukan bermodal didukung partai politik Tetapi dia masuk dari jalur independen Jalur perseorangan yang tentunya harus mengumpulkan dukungan Yaitu KTP dari masyarakat Yang jumlahnya ini cukup besar Tapi apakah Baju ini mampu Melewati syarat sebagai calon independen yang sudah ditetapkan KPU Ini yang menarik untuk kita bahas teman-teman Karena sosok Baju ini adalah sosok yang fenomenal Dan baru pertama kali ini sosok independen Berani melawan kekuatan partai politik yang besar Seperti yang ditunjukkan dukungan kepada Gibran Yaitu PD Perjuangan Dan beberapa partai politik yang mendukung pemerintah ini Mendukung Gibran maju sebagai calon wali kota Solo Lalu pertanyaannya Kenapa Baju ini berani menantang anak presiden Sebagai calon wali kota Solo Nah teman-teman ini ada artikel yang cukup menarik dari kumparan Saya baca teman-teman beritanya Ihtiar tukang jahit melawan Gibran Di Pilwakot Solo Jadi tukang jahit yaitu Bagio Tapi kalau Suparjo ini adalah ketua RW Jadi tukang jahit melawan anak seorang presiden Ini saya pikir keberanian yang luar biasa Bahkan partai-partai besar seperti Kulkar, Demokrat, Kemudian Gerindra Ini belum mampu memunculkan kader terbaiknya untuk melawan Gibran Tetapi sosok Baju ini luar biasa Jadi sosok yang menurut saya adalah fenomenal Kenapa musuh yang dihadapi adalah putra dari presiden Kita baca teman-teman beritanya Pasangan Gibran Raka Buming Raka Teguh Prakosa mungkin tidak akan melawan kotak kosong di Pilwakot Solo 2020 Sebab rupanya ada pasangan lain yang mencoba maju melalui jalur independen Jadi kalau awal berita dulu Sosok Gibran ini akan melawan bumbung kosong atau kotak kosong Karena lawan-lawan yang lain ini sudah tidak berani melawan Gibran Karena kekuatan penuh Tetapi ada sosok baru Baju ini yang saya pikir cukup menarik Berani melawan Gibran dan berangkat dari jalur independen Mereka adalah Bagio Wahyono dan FX Suparjo Pasangan Baju ini rupanya tak main-main untuk bisa menjadi penantang putra sulung Presiden Jokowi di Pilkada 2020 mendatang Di balik keberanian pasangan Baju melawan Gibran Ternyata keduanya adalah sosok sederhana Bagio Wahyono bekerja sebagai penjahit Baju di rumah Sedangkan FX Suparjo menjabat sebagai ketua RW di kampung Jadi modal dari dirinya sendiri Bagio ini sebagai penjahit Suparjo ketua RW Ini adalah modal sendiri Jadi kalau dibandingkan dengan Gibran Saya pikir tidak ada apa-apanya Kalau dilihat dari modal Modal ketua RW dan modal sebagai penjahit Melawan putra sulung Presiden Jokowi Tetapi ini adalah ikhtiar Ihtiar politik dari Bagio dan Suparjo Kalau nanti dalam ikhtiar politiknya itu kalah Saya pikir tidak ada masalah Karena kalkulasi politik, modal politiknya ini ya seperti itu Sangat sederhana sekali Tetapi kalau pada akhirnya menang Ini akan menggetarkan Indonesia dan sekitarnya Sosok seorang penjahit Sosok seorang ketua RW Mampu mengalahkan anak seorang Presiden Ini akan menjadi berita yang cukup viral menurut saya Karena di luar prediksi Kalau pasangan Baju ini Mampu mengalahkan Jika nanti mengalahkan Gibran Raka Buming Raka Kami tidak perlu mulu-mulu untuk Mengusung pasangan Jawa Ali dan Jawa Wali di jalur independen Ujar Ketua Tim Sukses Baju Robert Hananto Padai Rabu 22 Juli 2020 Ini teman-teman gambarnya Gibran Raka Buming Raka Yang backgroundnya ini ada BDI Perjuangan Jadi ini akan didukung penuh oleh BDI Perjuangan Gibran Maju sebagai Calon Wali Kota Solo Robert menegaskan Jika Baju lolos Maka sejarah baru di Bilwakot Solo Akan terukir Sebab Sebab selama ini Belum ada calon independen bertarung Melawan calon yang diusung dari partai politik Jadi di Solo ini memang belum pernah ada Calon independen Melawan Jalur dari partai politik Dan baru kali ini Jika nanti lolos Bagio dan Suparjo Akan menjadi sejarah baru di Solo Bahwa jalur independen Ini bisa bersaing Untuk memperbutkan Wali Kota Solo Sementara itu teman-teman Bagio Wahyono pun mengaku optimis Dan tak kentar Meski harus melawan Anak Presiden Yang diusung partai besar di Solo PDI Perjuangan Bagio kalah menang adalah urusan Tuhan Benar Jadi saya juga mendukung ihtiar politik yang dilakukan oleh Baju teman-teman Jadi ihtiar ini adalah diwajibkan bagi semua orang untuk meraih posisi Untuk meraih cita-citanya Tetapi Takdir ini ada di tangan Tuhan Jadi kita sebagai manusia tentunya harus berihtiar Untuk mencapai tujuan Tidak takut terlawan siapapun termasuk Gibran Soal menang kalah itu urusan Tuhan Kita manusia hanya bisa berusaha Ujar Bagio Setuju Jadi menang kalah urusan Tuhan Yang penting kita berusaha Jadi ada usaha tentu ada jalan Menang kalah itu bukan urusan kita Bagio mengaku memutuskan Maju sebagai jawal kot Solo Melalui jalur independen Karena didorong oleh jaringan tikus Piti Hanata Baris Subarjo juga didorong oleh Ormas yang sama Jadi pertarungan yang menurut saya sebenarnya Kalau dilihat dari kekuatan politik tidak imbang Bayangkan seorang penjahit Seorang ketua RW Melawan anak presiden Ini adalah persaingan yang sebenarnya tidak imbang Tetapi Kita harus ingat teman-teman Belkada di Jakarta kemarin ini juga sudah dibuktikan Ahok yang didukung partai-partai besar Melawan Anies Baswedan Yang didukung oleh partai-partai yang tidak begitu besar Ternyata mampu mengalahkan Ahok di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Ini adalah salah satu contoh Jadi partai kecil Belum tentu ini akan kalah di sebuah pemilihan wali kota Atau pemilihan gubernur Tergantung dari ihtiar kita semua Apakah kita sungguh-sungguh atau tidak Untuk mengusung calon yang kita dukung Itu sebenarnya rumusnya Jadi kalau kita sungguh-sungguh Kalau kita berupaya maksimal Tentu akan ada jalan untuk meraih kesuksesan Kemudian teman-teman berdasarkan aturan Untuk bisa maju di Belkada 2020 melalui jalur independen Seorang harus mengantongi dukungan Minimal 10% di daerah dengan jumlah DPT Kurang dari 250.000 8,5% untuk DPT 250.000 sampai 500.000 7,5% untuk DPT 500.000 sampai 1 juta Dan 6,5% untuk daerah dengan DPT Lebih dari 1 juta Dukungan tersebut harus tersebar Lebih dari 50% kecamatan Di kabupaten kota yang bersangkutan Kemudian di kota Solo Jumlah DPT pada pemilih 2019 Tercatat ada 422.773 pemilih Maka untuk bisa maju di jalur independen Bagio Suparjo harus mengantongi Dukungan 35.870 dukungan Jadi jalur independen di Solo itu Bagio dan Suparjo ini harus mengantongi dukungan Sebanyak minimal 35.870 Jadi ini baru bisa lolos menjadi calon independen Untuk bersaing dengan Gibran Raka Bumi Ngeraka Sebelumnya Bagio sudah mengumpulkan Berkas dukungan dan dianggap memenuhi syarat Sudah ada 28.629 orang Sedangkan 7.241 berkas mendukung lainnya Dianggap tidak memenuhi syarat Jika ingin lolos pasangan ini Harus perlu mengumpulkan lagi pendukung Sekitar 2 kali lipat jumlah TMS Dukungan ini harus segera dilengkapi Hingga 27 Juli mendatang untuk bisa lolos Kalau kita hitung teman-teman 27 Juli itu Kurang 1, 2, 3 Kurang 4 hari teman-teman 4 hari dari sekarang ini harus sudah Dipenuhi oleh pasangan baju Namun saat ini Bagio mengaku sudah berhasil mengumpulkan 20.000 KTP pendukung baru KTP ini merupakan pengganti dari 7.241 berkas Dukungan yang dianggap tidak memenuhi syarat KTP cadangan 20.000 sudah disiapkan untuk mengganti E-KTP yang dianggap TMS tidak memenuhi syarat oleh KPU Jadi 7.000 tadi yang tidak sah Ini sudah disiapkan oleh Bajo sebanyak 20.000 Jadi 7.000 ini akan diganti dan Ini sudah siap kata Bajo sebanyak 20.000 Jadi kalau itu hitungan saya ini sudah lebih teman-teman Kalau 20.000 ini anggap saja yang 5.000 ini tidak sah Maka ini sudah berlebih KTP yang sudah disiapkan Bajo Untuk memenuhi syarat sebagai Calon wali kota Solo Jika 20.000 berkas dukungan tersebut bisa lolos Maka pasangan Bajo sudah berhasil mengantongi Lebih dari 48.000 dukungan Dengan demikian pasangan ini bisa melenggang Ke Pelawakot Solo Sebagai penantang gibran raka bumi ngeraka Itu teman-teman hal yang menarik dari Pelawakot di Solo ini Pasangan Bajo berani menantang anak presiden Raka bumi ngeraka Ini luar biasa Karena kalau kita melihat dari sisi finansial Dari sisi kedudukan Ini akan jauh berbeda teman-teman Karena Bajo ini seorang penjahit Dan Suparjo ini ketua RW Jadi ini akan menantang gibran raka bumi ngeraka Putra dari presiden Jokowi Kalau pada saatnya nanti dalam pertarungan Bajo ini kalah Ini hal yang wajar Wajar kenapa? Karena ini rakyat biasa Rakyat biasa yang tidak punya dukungan dari partai politik Tetapi jika pasangan Bajo ini menang di Pelawakot Solo Ini luar biasa Ini adalah pertarungan politik dari presiden Jokowi Dimana jika nanti kalah ini Akan memunculkan sebuah argumentasi-argumentasi Komentar-komentar yang cukup pedas Terhadap presiden Jokowi Karena bagaimana juga presiden ini Punya kekuasaan Punya kewenangan Punya pengaruh Dan sementara anaknya Gibran raka bumi ngeraka ini mencalonkan Jadi ini sebuah pertarungan politik Dari presiden Jokowi Apakah nanti akan bisa unggul melawan pasangan Bajo Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Terkait dengan penantang gibran raka bumi ngeraka Yaitu Bajo, Bagio, dan Suparjo Dan di dalam video ini Saya juga membuat challenge kepada teman-teman Pendukung setia enjoy channel Pilih mana antara Bajo melawan gibran raka bumi ngeraka Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar Kalau memilih Bajo silahkan berikan komentar Kalau memilih gibran raka bumi ngeraka Silahkan juga beri komentar di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat membantu Mencerahkan kepada teman-teman yang lain Sekali lagi Pilih Bajo atau pilih gibran Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini